assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys apa kabar welcome back again ya di channel aku laki terat ms sekarang kita bacakan tentang kenapa dia memilih meninggalkanmu oke kenapa dia memilih meninggalkanmu kenapa dia memilih meninggalkanmu bisa masa lalu dan masa yang sekarang ya kalian dilkan orang yang kalian pikirkan orang yang kalian rasakan yang meninggalkan kalian ya alasan orang yang meninggalkanku alasan dia meninggalkanku ya alasan dia meninggalkanku kenapa dia meninggalkanku alasannya apa kita baca dua ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Kita, oke, energinya dia, orang yang meninggalkan kamu, atau meninggalkanku ya, kita lihat, energinya, he's of wands, alright, disini aku melihatnya, dia banyak kegagalan, dan banyak hal-hal buruk yang datang dalam kehidupan dia saat ini, dan dia keblok tentang spiritual, passionnya juga keblok, bahkan juga kehilangan kesempatan untuk sukses, bisa dalam seksual, spiritual, ataupun communication sama kamu, atau dengan siapapun, dan dia juga menyanyiakan kepintaran dia, ya, keahliannya dia, sebagian ada yang bermasalah tentang kehamilannya, bisa keguguran, ataupun mengalami kegagalan, ya, kita lihat, situasinya dia, Energinya merasa banyak kegagalan, ya, situasinya dia, setelah meninggalkanku, situasinya dia, setelah meninggalkanku, Dan press, Wow, dia memiliki dua pilihan, ya, ada dua perempuan, ataupun dua feminim yang dia pegang, ya, dia coba untuk bisa memiliki, Bisa memperbaiki, seseorang yang penuh dengan keberkahan, jadi situasinya dia ini, sedang berkomitmen, memikirkan, untuk bisa mensukseskan lagi, komitmen dengan dua feminim, itu dua, dua, seseorang, dua orang, ya, dua orang di sini, Tapi banyak kegagalan yang dia jalan, ya, karena keserakahannya dia, ya, bisa jadi, ya, di sini, dan dia orangnya, bisa saja, situasinya itu lagi ingin memperbaiki tentang mencintai dirinya dia sendiri, ini bisa yang dipikirkan, Karena energinya ini banyak kegagalan, dan dia mengalami kehancurannya, dari perjalanan kesuksesan dia, yang dia rencanakan, mengalami kehancuran, dia coba untuk belajar dari kehancuran ini, Coba untuk menerima, coba untuk mulai dari nol lagi, kita lihat, ya, kenapa dia meninggalkanmu, ya, kenapa dia meninggalkanmu, alasannya, ya, kenapa alasannya dia meninggalkanmu, Wow, secret, ya, rahasia, ada orang ketiga, ada yang dia rahasiakan, the high priestess, four of sword, Two of cups, ya, dia memiliki orang lain, ya, dia memiliki orang lain, tapi situasinya dia ini, coba untuk ingin memperbaiki lagi, bisa dengan kamu, ya, kalau aku lihat, bisa dengan kamu, tapi juga bisa dengan orang lain, Dia ada orang lain, ya, ada beberapa orang, kenapa dia meninggalkanmu, ya, karena dia lelah dengan rahasia-rahasia cintanya, jadi dia coba untuk fokus, ya, dengan orang ketiganya, Tapi ternyata membawa kegagalan, ya, dalam hidupnya, dan dia masih memantau kamu, situasinya, masih melihat kamu dari kejauhan dengan spiritual, ataupun dengan media sosial, ya, Dan dia tahu, dia banyak mengalami kegagalan, yang dia takutkan adalah, ini dari kegagalan dia tuh dari spiritualnya kamu, jadi dia takut banget, nih, ya, makanya dia coba untuk berpikir lagi, komitmenkan lagi, memperbaiki tanggung jawabnya dia, apa yang sudah dia mulai, Dia juga memimpikan kamu disini, ya, dia merindukan kamu sebenarnya, dan alasannya, ya, karena dia ada orang lain, dia lelah dengan sanduwaranya, dia lelah dengan orang, jadi dengan rahasianya dengan orang ketiga, Jadi dia meninggalkan kamu demi memberikan cinta dengan orang lain, padahal dengan kamu ini sudah sukses, sudah luar biasa, ya, disini, Oke, so, kita lihat tentang ini, ya, glorify-nya dari Ace of Wands-nya, kenapa ada, apa namanya, the reverse, ya, the reverse, glorify-nya dari Ace of Wands, please, Energinya dia, yang telah meninggalkanmu, Kenapa ada kegagalan, ya, karena dia selalu mencari hubungan triparti untuk kestabilan kehidupan dia, terutama untuk karir, ya, dia selalu mencari kesempatan dalam kestabilan hidup dia dengan orang baru terus, Ya, makanya energi dia sekarang gagal, ya, tentang kesuksesan dia disini, dan dia juga meninggalkanmu tuh demi kestabilan hidupnya dia, tapi ternyata mengalami kegagalan Kita lihat dengan The Empress, situasinya dia ini ingin bertanggung jawab, ingin mencintai kamu lagi, ingin komitmen kamu lagi, tapi memang ada dua orang, ya, bahkan lebih disini aku lihat, ya, dia bermain cinta, ya, aku merasakannya, energinya, Tapi dia masih memikirkan kamu, ya, kita lihat The Empress, ya, menduakan kamu, ya, tuh, situasinya dia ini bingung, ya, melihat kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri, Sudah makmur yang dia lihat situasinya dia, makanya dia banyak keraguan, ya, untuk meninggalkan kamu sekarang, ingin kembali lagi A Queen of Cups, ya, karena kan they're full, ya, dia kan orangnya maunya bebas, ya, jadi situasinya adalah, di masa lalu kan dia selalu menduakan kamu, nih, karena kebebasan dia ingin mencari pengalaman baru, ingin cari petualangan dalam hidupnya, dan tidak mau ada komitmen, ya, Di sini, wah, dua-dua, ya, memang situasinya dia ini selalu menduakan, ya, masih mengingat kamu masih, masih ada, tapi dia masih ada orang lain, ya, alasan dia meninggalkan kamu, kenapa dia meninggalkan kamu, karena ada orang lain, ya, ada orang lain disini, dan ini juga karena efek ilmu hitam ataupun pelet, ya, jadi, Dia masih memimpikan kamu, merindukan kamu, mengingat kamu masih, tapi gak mau memiliki kamu, karena ini efek, ya, efek dari ilmu pelet, dan sekarang dia ragu, situasinya itu, ingin komitmen lagi dengan kamu, ingin memperbaiki lagi, tapi dia masih berhubungan dengan orang ketiga, Dan ini adalah efek dari ilmu hitam, yang obsesi dengan dia, ingin menjadi soulmate, ataupun two friends, Kita lihat, ya, Waalaikumsalam, Ya, The temperance, The dead, Oke, ini guys, kenapa dia meninggalkan kamu, bisa di masa lalu, ataupun sekarang, karena dia terbunuh dengan perbuatannya, ya, dia terbunuh dengan perbuatannya, ya, karena kamu disini, aku lihat, sudah bisa menerima, ya, mencintai diri kamu sendiri, dan, Di sini juga karena efek, ya, dan, disini kamu, dia coba untuk mengimbangi kamu dan dia, ya, tapi ternyata ending, dan akhirnya dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya, ya, aku lihatnya seperti itu, kenapa? Karena sekarang dia cinta dengan orang ketiganya, tapi banyak kegagalan energinya dengan orang ketiga dibandingkan dengan kamu, ya, banyak kesuksesan, banyak kestabilan, sehingga dia bisa memberikan janji-janji, ya, dengan orang-orang yang dia inginkan, Karena dia merasa diinginkan, sekarang, dia, ketika dia mencintai kamu dan orang ketiganya, ya, dia terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri, ya, aku lihatnya seperti itu, dan spiritualnya juga ending, ya, karena efek dari ilmu hitamnya orang ketiga, Iya, sayang, bentar, ya, aku lihat seperti itu, ya, dan, dia memang orangnya masih labil, belum bisa untuk diajak komitmen yang serius, karena egonya masih tinggi, ya, disini, egonya masih tinggi, dan, dia juga masih mencari petualangan, Oke, dua-dua, loh, guys, so, aku lihat disini, Allah, apa kabiru, Istok, kucingku mau jatuh, oke, disini aku melihat Energinya, situasinya, ya, dia sedang mengalami Keraguan dengan pasangannya yang sekarang, ya, dia ingin kembali sama kamu, ingin komitmenkan lagi sama kamu, kenapa? Karena melihat kamu disini sudah bisa memikirkan diri sendiri, dan, ya, alasan dia meninggal, atau, pergi darimu, ya, meninggalkanmu, ya, itu, Karena, ya, dia kan ingin bebas, gak mau ada koneksi, komitmen, ya, dia ingin bebas yang namanya spiritual Ibaratnya gak mau yang terlalu spiritual, lah, gitu, ya, maunya yang bebas aja Dan, ini membuat dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya dia Kebebasannya dia, ya, aku lihat Ya, aku lihatnya seperti itu Dan, disini dia banyak keraguannya untuk sembuh, ya, banyak keraguan untuk sembuh Masalah juga tentang kedamaian hidupnya dia Aku lihatnya Dan, dia ingin melakukan perubahan Ya, tentang kebebasan dia Dan, dia merasa Kutukan ini adalah dari perjalanan soulmate dan twin climb dengan kamu Dia ngerasain hal itu Jadi, alasan dia meninggal kamu, ya, karena ada orang lain, ya Ada orang lain dan efek ilmu hitam Disini dia lelah banget, nih Dia merindukan kamu juga Ingin rasanya komitmen lagi dengan kamu nanti situasinya Ya Ini yang aku lihat Dan Dia dengan orang ketiganya ini pun Sama-sama saling memikirkan, ya Tapi ada orang lain lagi Dia mikirin kamu Orang ketiganya mikirin orang lain Ya Disini aku lihat energinya Jadi, dia terbunuh dengan permainan dia sendiri Makanya kegagalan yang dia alami Ya So, ini juga kegagalan bisa efek Kalau misalnya dia maskulin Ini efeknya juga ke karmik, ya Ini efek ilmu hitam, pelet, dan juga obsesi Ya, tentang twin flames dan soulmates So, aku harap ini bisa disini buat kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, share, comment, dan share channel aku Lucky Terutamanya, and take care of you guys Jangan lupa subscribe, like, share, dan share Jangan lupa subscribe, like, share, dan share